Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum, Halo saya Bati Baskat TV Kembali lagi nih di podcast santri kali ini Podcast yang udah kesekian kalinya Jadi disini aku mau ngetahin diri aku dulu ya Untuk beberapa orang belum tau mungkin Nah jadi aku, nama aku adalah Naila Saida Kalian bisa panggil aku Naisa Dan disini aku bakal sedikit ngobrol Tentang tren akhir-akhir ini Tentang apa sih yang lagi booming Apa yang harus kita bahas Itu bersama gue, star kita Yang spesial dan pastinya Tau tentang masalah ini pasti ya Nah jadi siapa sih? Kita akan ngelakuin dulu ya Halo, kenai dong diri ikanmu Halo semuanya, nama aku Farah Musafi Biasa dipanggil Farah Sekarang aku kelas 12 Kelas 12, kelas 12 apa Farah? Kelas 12 IPS Kelas 12 IPS, dari mana asalnya? Asalku dari kota Yogyakarta Jakarta Kota yang apa namanya terkenal dengan? Kota pendidikan Kota pendidikan Nah jadi disini teman-teman Ini langsung masuk ke dalam topik ya Jadi memang akhir-akhir ini itu Lagi boomingnya, tren-trennya ya Dengan istilah FOMO gitu loh Nah aku sendiri pun baru mengetahui Itu akhir-akhir ini gitu loh FOMO yang aku tau singkatannya adalah Fear of meeting out Itu tuh kayak baru beberapa kali ini gitu familiar Kalau menurut kamu? Kamu udah merasa familiar atau Baru mengetahui apa udah lama gitu Farah? Sebenernya aku juga taunya belum lama ya Awalnya pas pertama kali denger itu Gara-gara ada ini konser Memang ada konser besar banget Oh yang sampai ngabisin tiket Tiketnya habis Terus banyak anak muda itu yang sampai rela pinjol Terus istilah ini tuh viral gitu kan Terus pas setelah tau Apa istilah FOMO ini Ternyata itu emang relate ya sama anak muda Kehidupan kita Apalagi masih remaja ya? Iya gitu Terus habis itu Kan kata tadi kan ada fear of missing out Missing out disini tuh apa sih Far? Artinya kan kalau missing out sendiri kan artinya adalah kehilangan Kehilangan apanya itu? Kehilangan momen orang lain Momen orang lain? Iya Jadi kayak apa Kan orang FOMO ini dia mantau Suka dia pokoknya rasanya Aku harus dapet momen orang ini gitu Jadi sekali dia ketinggalan Dia merasa gelisah itu Kelisah ya Terus fear of missing out Tadi kita udah tau secara familiarnya Gimana gitu Nah kalau misal secara pengetahuan Farah nih Fear of missing out itu apa sih? Tolong jelasin dong Fear of missing out itu Dari kata fearnya itu ya Jadi FOMO ini dia perasaan takut Kelisah Terus Gundah Kalau misalnya Dia itu ketinggalan Atau kehilangan momennya Orang lain Karena ini Sebenarnya FOMO itu awalnya konteksnya itu ke sosial media ya Ke sosial media? Jadi di dunia maya gitu loh Jadi apa Karena kita ada medsos kan Kita bermedsos Itu Kita bisa mengakses semua Apa Kegiatan orang lain Nah Akhirnya kalau yang dia Warrity over banget Nah ntar dia bisa jadi FOMO ini Gitu Oke Ini tadi secara kayak Umum Atau menurut Perspektif Si Farah sendiri ya Kalau misal menurut perspektif Islam Gimana Farah? Kalau dalam perspektif Islam ini FOMO ini kan Punya dampak Adanya rasa iri Hasad Gitu kan Sebenarnya Allah itu udah Udah menyampaikan Di Quran Surat Anissa Ayat 32 Jadi ini dari situ Allah itu nyampein Janganlah kalian iri Pada bagian yang lain Maksudnya Allah itu udah Nurunin karunianya itu Sesuai jadanya masing-masing Ke bagian ini Jadanya ini Bagian itu Jadi kita gak boleh Iri gitu Kayak udah ada bagian Kayak rezeki Gitu ya Ada rezeki yang masing-masing Gitu Sampai Ada juga nih Apa namanya Hadis Riwayat Abu Dawud Ada perumuman yang bagus banget Jadi Katanya itu Janganlah kalian hasad Oke Karena Hasad itu Makan kebaikan-kebaikan Seperti Api itu Makan kawai bakar Jadi kalau misalnya Kita nih udah Banyak beramal Udah pahala Terus Tiba-tiba ada rasa Hasad gitu Di dalam hati kita nih Jadinya kebaikan itu Bisa hilang Gitu loh Oh gitu Terus FOMO FOMO itu kan Berarti tetap Berhubungan dengan Trend yang ada ya Maksudnya emang Dasarnya adalah Ikut-ikutan orang Buat ikut trend Gitu loh Farah Aku mau tanya Ini kita jujur-jujuran Antara diri kita sendiri ya Ya Apakah Farah Masuk aku berharus Gitu Aku tanya Kalau aku pribadi ya Karena Aku ini santri Jadi kita di Pondok ini kan Kita terjaga Karena ada peraturan Terus kita juga gak bisa Mengakses Medsos dengan mudah kan Jadi ya Apa namanya Gampang lah Maksudnya kita bisa nahan Ke kebaikan arus Tapi kalau misalnya Pas kita pulang Udah bisa Ngeakses gadget itu Nah itu Ya kadang ada hilafnya sih Bisa keikut Bisa keikut gitu ya Iya cuman ya Karena kita Aku beruntung Aku kerasa beruntungnya Karena santri Jadi kalau di rumah tuh Kayak aku punya Bonderis gitu Bonderis Punya batasan Buat diri aku sendiri gitu Kalau Ini kalau aku sendiri ya Menurut Farah Wajar gak sih Kalau aku sih Kalau aku wajar Kalau gak berlebihan Dan trend itu kan Ada yang baik Dan ada yang buruk Kita bisa mengambil Yang baiknya Kita bisa selektif gitu loh Kalau menurut Farah Gimana sih? Kalau menurut Accord Buddy ya Apa namanya Kalau kita Ngikutin Apa namanya Trend selama itu baik Kan gak apa ya Maksudnya Apa FOMO ini kan udah Di batas yang dia over Oke Kalau misalnya Kita nih bermedsos Kamu pasti punya medsos dong Iya punya Iya kan Terus Kamu kan tujuannya kita medsos Kan emang buat Melihat aktifitas orang lain juga kan Dan mengetahui Iya Nah Jadi kalau selama itu Emang cuma sekedar pengen tau aja Gak yang sampai kayak Oh harus tau setiap SGO nya dia Gitu Oke Itu masih gak apa-apa sih menurutku Berarti intinya FOMO itu adalah tingkatan akut Iya Jadi FOMO itu emang Tidak bisa dibajarkan Tapi untuk mengikuti Paham gak sih Kayak mengikuti trend Iya Biasa aja Gak usah terlalu over Kalau over maksudnya ke FOMO gitu ya Iya Oke Terus tadi kan Kita bahas tentang Kita bahas tentang Keteverah Santriwati gitu Iya Nah Apa sih contoh FOMO dalam kehidupan Santriwati gitu Enggak cuma Santriwati Kayak Santri atau apa kak gitu Iya Kalau soal-soal Santriwati ya Dari hal tersimpel Masalah skincare Kamu pakai skincare gak Nay? Aku pakai Pernah keracunan gak Dari beauty vlogger gitu? Alhamdulillah gak sih Oh gak pernah Alhamdulillah deh Kan kalau misalnya nih Kita perempuan kan ya Terus apa Misalnya kita tahu nih Ada Barusan ada skincare yang viral Terus Dia ditestimoni sama banyak Beauty vlogger gitu kan Katanya bagus Bikin kulit glowing Dan macem-macem lainnya Nah terus Habis itu Karena kita ini Kadang gak bermikin nasional ya Cuma sekedar liatnya Oh ini bagus Oke aku beli gitu kan Terus pas beli Dia apply ke wajahnya Pas wajahnya udah bagus kan Cuma karena ngerasa kurang Terus gitu kan Nama cewek Terus pas dia udah pakai Ternyata gak cocok Terus berakhir produk itu jadi Mubazir Mubazir Apalagi beberapa orang Tidak melihat harga ya Kan kalau udah barang lucu Kayak Yaudah aku mau beli ini Karena warnanya tuh kayak pink gitu Pink atau apakah Kesuka warna dia dibeli Dan itu tuh Kalau barang lucu gitu kan Iya lucu kan Dipakai ternyata Gak sesuai dengan Apa yang diinginkan Nah gitu Terus habis itu Tadi kan Udah bilang tentang Itu termasuk dambat negatif ya berarti ya Iya terus Ntar ada lagi Apa tuh Jadi dia Kalau misalnya Nih contoh Santri Kamu pernah gak enak yang ngerasa Pas kita dalam sini Terus kamu tau ada tren Anak sekolah luar nih Iya Iya kan Terus kamu kayak ngerasa Ih kok mereka enak ya Bisa ngelakuin ini Itu Kalau kita disini gini-gini aja Gitu kan Gak pernah sih Itu kayaknya Orang-orang Pasti merasakan itu sih Iya Cuman kamu Habis itu Iya terus Nah itu tuh sebenernya Wajar banget sih menurutku Maksudnya aku juga pernah gitu Ngerasa kayak gitu Cuman Sebenernya Perasaan-perasaan gitu Emang harus diminimalisir ya Oke Karena kan itu bisa jadi akar Dari rasa iri Hasat gitu kan Oke Emang Sisi remaja kita ya Yang membuat kita Oh pengen ikut ini Gitu ya Nah terus habis itu FOMO Di luar Pondok Sama FOMO Di dalam Pondok Itu presentase Terjadinya itu lebih banyak Dimana Menurut Farah Kalau menurutku Kalau konteksnya Di luar Di dalam Itu jelas Bakal lebih Kemungkinan terjadinya Itu di luar ya Di luar Iya Tapi kalau konteksnya nih Kita Apa namanya Santri Dan misalnya Bukan santri Di luar sana Itu sebenernya tergantung Dimana tempat kita Ya gak Juga tergantung Dari kita sendiri Kalau misalnya Kita pas lagi pulang Ke rumah Terus kamu bisa Akses Medsos Kamu tau tarian ada Pasti kan ada Kayak perasaan Ya aku juga pengen Join ini nih Join train ini nih Gitu kan Nah terus Habis itu Kalau menurutku Selama Selama itu Masih wajar kan Gak apa ya Gitu Jadi Pas di rumah itu Emang Emang kembali ke Terdiri kita lagi Gitu Kesedaran kita masing-masing Gitu Oke Tentang permasalahan Kita Tadi kan bahas tentang Tadi kamu sempat ngomong Liburan Ya Liburan Kalau Misal Satriwati Atau Ya berarti kan Kayak aku sama kamu Atau orang-orang juga kan Semisal Udah pulang ke rumah Mereka udah Mereka udah Tau televisi Udah bisa ngeliat Segara medsos Udah pegang gadget Gitu Terus Sikap kamu gimana Kayak Kayak Just so so About Kebawa arus Atau Kamu kayak Biasa Biasa aja Atau kayak Menanggulangi Gitu loh Kalau aku pribadi ya Pas pulang Pas aku udah bisa Ngeses medsos itu Emang Emang kadang Hilaf ya Maksudnya kita pengen tau Gitu kan Kadang join juga Tapi Kalau join pun Kayak Apa Kita harus selektif gitu loh Jadi Apa namanya Misalnya nih Tren ini Apa Sebenarnya kurang baik Sebenarnya kita bisa akal-akalin sih Jadi make it Itu halal gitu Oke Iya gak Iya sih Tentang halal ya Kalau Karena kita Santriwati Jadi kok Karena Kita santriwati Jadi kita harus mempunyai batasan juga gak sih Iya kan Iya Kita harus punya benteng gitu Punya benteng ya kan Terus Kalau dampak negatifnya Dari FOMO itu apa Farah Kalau dampak negatifnya sendiri itu Dia jadi kurang bisa konsentrasi Karena kan Karena kan kamu kan Eh salah Karena kan orang FOMO ini kan Dia kerjaannya kan melihat dengan orang lain kan Maksudnya mantau terus Kipul Kipul Jadi dia Jadi dia pas lagi ngelakuin suatu hal Dia bakal inget hal itu Bisa konsentrasi Terus dia juga bakal kurang produktif Ya kan Oke Terus Dia bakal ngasak kurang pede Kalau kurang pede ini Kadang Aku Agak ngerasain itu sih Maksudnya pas kita lihat medsos Terus Kamu lihat banyak pencapaian orang lain Oke Iya Aku sama sih Aku ngerasa termotivasi Ya kan Kayak Maksudnya itu mendorong Aku jadi better person gitu loh Tapi Kadang juga kalau misalnya aku ngelihat terus gitu Pencapaian orang ini Orang ini Kok aku rasanya gini-gini aja gitu Nah kalau udah kayak gitu Menurut saya Kamu kayak harus stop dulu sih Buat lihat itu semua gitu Beside you Get the insecurity and overthinkingnya gak sih Iya Oke Aku juga gitu sih Maksudnya kayak Ada sesuatu yang Kan ada itu kayak trend yang baik Misalnya kayak Oh ada anak Eh keterima Apa namanya Universitas kayak sebanyak itu Iya Di luar negeri itu kan Itu kemarin lagi trend tau Iya Terus aku tuh kayak Sama kayak yang Keren banget Nah itu adalah trend yang baik Yang akan membawa kita dalam Suatu hal yang baik kan Ternanya yang kayak buruk-buruk itu Ya itu tergantung dalam Kita yang selektif Ya kan Kayak gitu Terus habis itu Menurut Farah Gimana cara Mencegah atau Menanggulangi FOMO itu sendiri ya gitu Kalau menurut aku pribadi ya Menanggulani FOMO Ada Yang paling pertama ini basic banget sih Husnuzon sama Allah Husnuzon Iya kan Kalau misalnya kamu Apa namanya Selalu berbaik sangka sama Allah Kan udah Jadi Apapun yang dikasih sama Sudah kita terima-terima aja kan Terus yang kedua Selalu berlapang dada Sampai dengan Allah Terus Kamu Apa menerima Takdir dari Allah Kayak gitu Terus Yang paling basic banget nih Ini Ini Kelisau banget ya Tapi ini kayak Menyangkut ke semua hal gitu Jangan lupa bersyukur Nah Aku punya nih Apa quotes bagus Tentang bersyukur Kemarin aku bisa baca Jadi quotesnya kayak gini Sibuklah bersyukur Sampai kamu lupa cara mengeluh Jangan sibuk mengeluh Sampai kamu lupa cara bersyukur Nah itu temen-temen Itu ya Quotesnya dari Farah ya kan Kalian bisa mengambil Maknanya disitu Kalian bisa mengamalkan gitu Terus Far Aku mau tanya nih Kalau semisal orang Udah kedapetan Itu si FOMO ini Dia itu Apa yang harus dia lakukan Apakah dia harus Pergi ke psikolog Atau dia Letting help To other people Atau gimana Kalau menurutku ya Kayaknya kalau misalnya Kita udah terkenal Merasa ada FOMO itu Mungkin bisa ke orang terdekat dulu ya Teman deket Keluarga deket Terus kalau Ke situ Udah gak bisa diatasin Mungkin bisa ke psikolog gitu kan Buat mengatasin itu Itu ya temen-temen Farah ini pengen jadi seorang psikolog ya Doain ya guys Dia ingin menjadi seorang psikolog Amin Amin Nah ternyata kita udah sampai Di ujung waktu podcast kali ini Temen-temen gak kerasa banget ya kan Far Gimana perasaannya Far Bisa Ikut berbincang bersamaku Di podcast Kali ini Mixed feeling sih Seneng Seneng ya Ya makasih banget loh Bisa ngomong disini Oke Aku juga makasih banget Karena aku juga lebih tau Tentang FOMO itu apa Bila sebelumnya tuh temen-temen Hadisli banget Aku tuh gak terlalu tau gitu loh Tentang FOMO Malah aku tuh kayak Ya tau tuh dia dari Ya Farah sama Bedaapa orang Tapi kayak baru-baru ini banget gitu loh Oke makasih banget buat Temen-temen dan sahabat Ibas KTV Yang telah Menyaksikan video kali ini Episode kali ini ya kan Terus habis itu Aku juga mau makasih juga sama Farah Yang telah menyempatkan waktunya Untuk kita bisa berbincang-bincang About FOMO gitu Ya Oke Terus eh Farah kita ada jargon tau Iya Gimana Farah? Ajarin tuh Jargonnya gini Apa? Always doing positive and be selective Oke Always doing positive and be selective Oke Satu Dua Tiga Always doing positive and be selective Yeay Makasih Bye-bye Saya Bajibas KTV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadah 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 Tadah